Intro Para pemeran ataupun pemain di dalam film ini adalah Ammar sebagai pemeran utama seorang pengacara hebat Shankar adalah ayah Ammar Anita adalah kekasih Ammar Viswanath adalah pengacara senior Swati adalah putri Viswanath Prasa dan Suruti adalah orang tua Adita Sela adalah sahabat Anita Dan Dice adalah pekerja seks komersil Baiklah sahabat tanpa perlu berlama lagi Langsung saja kita simak Ini dia alur cerita film selengkapnya Dr. Visnawat datang di acara kelulusan mahasiswa hukum Sebagai semangat untuk para calon pengacara-pengacara muda Agar bisa mengikuti kesuksesan Dr. Visnawat Yang terkenal sebagai pengacara yang tidak pernah kalah Dalam kasus-kasus yang ia tangani Semua orang bertepuk tangan Karena bangga melihat Visnawat naik ke panggung Dan memberikan kata sambutan Hingga ia memberikan studi kasus Yang harus bisa dipecahkan oleh semua lulusan universitas tersebut Mereka mulai berlomba satu persatu untuk mencoba menjawabnya Namun mereka gagal hingga salah satu dari mereka yang tengah tertidur Terkejut dan berdiri hingga Visnawat mengira bahwa ia akan menjawabnya Dan pemuda yang diketahui bernama Amar Mendapat tepuk tangan riuh dari semua teman-temannya Ia mulai menjabarkan apa yang menjadi jawaban Benar di kasus tersebut hingga Visnawat kagum Atas analisa yang dijabarkan oleh Amar Hingga di hadapan mahasiswa lain Ia langsung diangkat menjadi asistennya Namun Amar yang masih dalam keadaan mabuk Tidak menghiraukan semua perkataan Visnawat Sementara itu Suwati yang merupakan putri dari Visnawat Malah menyukai Amar dan terus mengejarnya Ia yang mengenalnya di sebuah bar tertantang untuk mendapatkannya Namun dalam keadaan mabuk Amar malah terkurung bersama seorang pekerja seks bernama D.C Namun apapun cara yang digunakan D.C untuk membuatnya tertarik padanya Tidak sema sekali membuat Amar menyentuh D.C Ia malah teringat tentang masa lalunya dan menceritakan masa lalunya tersebut Amar adalah seorang pemuda yang hanya tinggal bersama ayahnya Bersekolah di tempat yang nyaman di daerah pegunungan Bersama teman-temannya kali ini Amar sedang menghadapi ujian kelulusan Ia yang sangat menyukai Anita teman sekelasnya Berusaha mencari perhatiannya hingga mereka bisa dekat Mulai dari memberikannya jawaban dari semua mata ujian hingga memperhatikan Anita dimanapun Anita berada Anita yang merupakan gadis memalu membuat Amar kebingungan untuk mendekatinya Hingga ia bersama teman-temannya mencoba mendatangi rumahnya Namun seorang wanita tua mengatakan kalau Anita bersama keluarganya pergi keluar kota untuk menghadiri pernikahan keluarganya Mereka pun memutuskan untuk ikut datang ke acara itu Hingga membuat Anita merasa bingung teman-temannya berada di sana Amar sangat terpesona dengan Anita yang tampak berbeda menggunakan sari Hingga terlihat cantik dan juga anggun Sejak itu hubungan mereka menjadi dekat Sementara itu ayah Amar membagi-bagikan manisan kepada semua tetangga terdekatnya Karena Amar menjadi lulusan terbaik dari sekolahnya Membuat Shankar ayah Amar bangga dan mengatakan kepada salah satu tetangganya Bahwa ia berharap Amar menjadi seorang pengacara yang bisa menolong semua orang tanpa tujuan uang sebagai tujuan utamanya Amar kini memberanikan diri untuk menemui Anita di rumahnya Untuk menanyakan Anita akan melanjutkan kuliah di mana Karena ia mau berkuliah bersama seperti sewaktu masa sekolahnya Hingga akhirnya kini mereka berkuliah di tempat yang sama Saat di kelas Amar langsung menghajar Ragu seorang teman mereka yang mencoba melecehkan Anita Ia tidak memendulikan semua larangan dari teman-temannya untuk tidak lagi memukulinya Ia malah menghajar Ragu tanpa henti dan mengancam Ragu untuk tidak lagi mengganggu Anita Hal itu membuatnya harus sampai ke penjara dan Shankar langsung mendatangi kantor polisi Di mana Amar ditahan dan mengajukan jaminan kepada polisi karena fear untuk kasus Amar belum dibuat Namun karena kegelisahannya, Shankar memutuskan untuk menunggunya di luar kantor polisi Hingga pagi saat Amar dikeluarkan Amar pun kembali ke kampus melanjutkan kuliahnya Ia sangat senang melihat Anita kembali Dan dalam kesempatan itu ia menggunakannya untuk mengatakan cintanya kepada Anita Tapi tidak seperti yang diharapkan, Anita sama sekali malah marah kepada Amar dan meninggalkannya Ia memilih kelas untuk kembali belajar Namun Amar tidak yakin kalau Anita benar-benar tidak menyukainya Amar terus mengejar Anita untuk mengatakan cintanya kepada Anita Namun sama sekali tidak membuat Anita bergeming Ia tetap mengatakan bahwa ia tidak mencintainya Hingga ia terjatuh dari tangga namun Anita tidak sama sekali peduli dan lagi-lagi terjatuh ketika mengejar Anita menumpang ibus Di rumah Anita menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya Karena Amar mengejarnya sampai ke rumah Sang ayah mencoba mendekatkan diri dengan Amar dan menasihatinya Tapi Amar sama sekali tidak mendengarkannya Hingga akhirnya Amar kembali dijebloskan ke penjara Di mobil polisi Amar berkenalan dengan pemuda yang juga ditangkap oleh polisi Dan untuk pertama kalinya ia diperkenalkan dengan minuman beralkohol Lalu polisi menurunkan mereka di tengah jalan dan membebaskan mereka Amar terus tetap mengejar Anita kemanapun Anita pergi Hingga akhirnya Anita dan keluarganya meninggalkan kota tersebut Dan sampai sekarang ia tidak bisa menemukan dimana keberadaan Anita Amar menangis mengakhiri ceritanya kepada dice yang memberinya semangat untuk cinta yang ia miliki kepada Anita Dice pun meninggalkan tempat tersebut Amar mempercepat langkahnya ketika mendapat telpon Kalau ayahnya tengah dirawat di rumah sakit Akibat serangan jantung yang akan bisa mengakibatkan struk bila syangkar terlambat ditolong Hal itu membuat Amar memutuskan untuk menerima pekerjaan yang diberikan oleh Visnawat Hingga ia mampu memberikan pengobatan yang terbaik untuk ayahnya Hal itu mendapatkan sambutan baik dari Visnawat Dan membuat ayahnya bangga kemudian kesehatan ayahnya berangsur-angsur membaik Ayahnya sangat senang melihat Amar bisa bekerja bersama Visnawat Ia mengatakan kalau dirinya akan selalu mendampingi Amar menjadi notulisnya dalam setiap kasus-kasusnya Syangkar melihat Amar berjalan menuju dirinya begitu bahagia Sambil membawa beberapa berkas yang menjadi kasus pertamanya Ia langsung memberikan berkas-berkas itu kepada ayahnya untuk diketik Dan tiba-tiba seorang inspektur menarik tubuh Amar hingga baju pengacarnya terlepas Ia melempar tubuh Amar ke jeep polisi dan membawanya ke rumah sakit Amar sangat terkejut ketika melihat orang tua Anita berada di sana Mereka memaki Amar dan menuduh kalau Amar yang telah melakukan hal tersebut Amar terkejut melihat Anita tengah berbaring lemah Dan orang tua Anita mengatakan kalau Amar yang telah melecehkan dan mencoba menghabisi Anita Hingga Anita menderita trauma dan luka dalam di bagian kepalanya Amar disiksa di penjara dengan beberapa narapidana yang ada di sana Padahal ia tidak melakukan hal yang dituduhkan tersebut Syangkar mendatangi putranya di penjara dan mengatakan hal yang ia rahasiakan Ia menceritakan kalau saat pertama kali Amar di penjara Anita mengunjunginya dan ia mengatakan kalau Syangkar sangat menderita Dan hal itu membuat Anita menutupi rasa cintanya kepada Amar dan menghindarinya Amar hanya terdiam mendengar penjelasan ayahnya Persidangan Amar pun dilakukan Semua hadir di persidangan dan kali ini Visnawat menjadi pengacara pembela untuk keluarga Anita Saat bertemu Visnawat langsung memaki Amar Karena tidak berterima kasih atas pekerjaan yang telah ia berikan Sekarang ia mulai membacakan tuntutan dan memanggil Seruti Dan juga Prasad sebagai orang tua Anita Mereka meminta Amar dihukum secara berat Karena membuat putri mereka tidak berdaya dan mengaitkan peristiwa 5 tahun yang lalu Saat Amar menghajar ragu yang mencoba melecehkan Anita saat itu Amar mencoba membela diri tapi Viswanat sama sekali tidak menghiraukannya Saksi-saksi lain mulai dihadirkan kembali di persidangan Untuk membuktikan bahwa Amar benar-benar merupakan pelakunya Bahkan ragu pelaku pelecehan Anita dipanggil dan menjadi saksi yang memberatkan Kalau Amar merupakan laki-laki yang emosional Apalagi setelah tahu kalau Anita tidak mencintainya dan membuatnya terus mengejarnya Amar mencoba membelanya dan mengatakan kalau itu adalah kejadian masa lalu 5 tahun yang lalu Dan ia meminta bukti kalau ia yang melakukan semua perbuatan itu Tapi lagi-lagi Viswanat membuat pertanyaan yang jawabannya menjebak Amar Tapi tiba-tiba Amar melarikan diri saat akan diantar ke penjara Beberapa polisi mengejarnya untuk kembali menangkapnya Amar terus berlari dan terus menghindari kejaran polisi Sehingga ia terus menaiki sebuah gedung untuk bisa menghindari mereka Dan ia ditolong oleh seorang satpam agar terhindar dari kejaran orang-orang tersebut Di sana Amar mencoba meminjam handphone milik satpam Dan mencoba menghubungi swati untuk meminta bantuan kepadanya Amar menggunakan topi dan jaket untuk menghindari orang lain mengenalinya Saat ia memasuki rumah sakit Di sana ia melihat Anita didorong menggunakan kursi roda Anita tidak sama sekali berbicara dan pandangannya kosong Amar begitu terluka melihat wanita yang ia sayangi dalam keadaan yang sangat menyedihkan seperti itu Tak lama Swita datang dan langsung membawa Anita menemui Amar Melihat Swita datang membawa Anita Amar menangis dan mencoba mengajak berkomunikasi Anita yang memiliki pandangan kosong Swita mendatangi Amar dan teman-temannya dengan membawa laptop milik ayahnya Mereka bersama-sama mempelajari rekaman CCTV yang digunakan Visnawat sebagai bukti yang menyudutkan Amar Dalam rekaman itu mereka melihat DC ada di sana Mereka pun memutuskan untuk mendatangi DC untuk mencari tahu DC mengatakan kalau ia dipanggil oleh pelanggannya dan menempati kamar hotel 101 Tapi DC menolaknya karena ia seorang saiko Hingga ia digigit di bagian bahu sebelah kiri Amar dan teman-temannya mulai mendatangi hotel di mana DC bercerita dengan sedikit menekan pihak hotel Dan meminta rekaman CCTV Namun pihak hotel mengatakan kalau CCTV hotel tanggal 28 Juni itu mengalami kerusakan Mereka pun meminta data tamu di kamar 101 Setelah mendapatkan alamatnya mereka menuju ke rumah tersebut Namun saat ke sana mereka telah menemukan tamu tersebut dalam keadaan tewas Dengan kepala terbungkus plastik Mereka mulai mengkhawatirkan DC dan langsung menuju ke kediaman DC Tapi lagi-lagi mereka terlambat Karena DC juga telah ditemukan dalam keadaan tewas dengan kepala terbungkus plastik Amar pun mencurigai kalau Anita akan dalam bahaya Hingga ia langsung bekerja sama dengan temannya untuk mengalihkan keadaan menjadi kacau Hingga ia bisa membawa Anita dari ruangannya dan di saat bersamaan Seorang laki-laki datang ke kamar Anita dengan membawa plastik ingin menghabisinya Amar membawa Anita ke tempat Sela Di sana Sela menjelaskan kalau dialah yang meminta Amar menemui Anita di depan hotel Karena Anita sangat senang ketika Sela menelpon dan membicarakan Amar Anita saat itu memutuskan untuk mengatakan perasaannya kepada Amar Mendengar hal itu Amar menjelaskan kalau ia juga berada di sana Tapi handphonenya yang terjatuh tidak bisa menerima telpon dan pesan yang masuk Amar pun mendatangi panitia acara di hotel itu Karena saat mereka memiliki janji temu di depan hotel tersebut Sedang diadakan sebuah festival pernikahan Hingga Amar meminta rekaman kamera pengawas di sana Dan di sana ia melihat Anita tengah berdiri di seberang jalan Tak lama Sela menelpon dan mengatakan kalau rumahnya telah didatangi oleh beberapa orang yang tidak dikenal Bahkan mereka menggunakan penutup wajah dengan cepat Amar mengendarai sepeda motornya Sela ketakutan membawa Anita bersembunyi dengan kursi rodanya Tak lama Amar datang dan melumpuhkan mereka Amar pun menghadapi pemimpin mereka yang merupakan dalang dari semua ini Setelah melumpuhkan laksimal pemimpin mereka Amar melakukan panggilan video dengan Viswanath Dan mengatakan akan menyerahkan diri Kabar tersebut membuat semua orang menjadi senang Sruti dan Prasad mempersiapkan sebuah senjata untuk menghabisi Amar Iring-iringan mobil memasuki pengadilan termasuk orang tua Anita Dan saat ia akan menembakkan isi senjatanya Viswanath melarang Dan mengatakan kalau bukan Amar yang menjadi pelakunya Amar pun mengatakan pembelaan atas dirinya dan memanggil laksimal ke pengadilan Ia mengakui semua kejahatan yang telah ia lakukan kepada Anita Ia mengatakan kalau saat itu ia telah meminum obat terlarang dan mabuk hingga memesan DJ untuk memuaskannya Tapi DJ kabur karena ia kasar kepada DJ hingga ia mencari kepuasan lain dan bertemu dengan Anita yang tengah menunggu Amar Ia membawa Anita ke sebuah gedung dan mulai melecehkannya Lalu membiarkan Anita terjatuh dari gedung bertingkat Hingga mengalami cedera pada bagian otak Bahkan ia juga yang menghabisi ramesh petugas hotel dan menghabisi DJ untuk menghilangkan barang bukti Hakim yang mendengar hal itu langsung membuat keputusan untuk semua kejahatan yang telah dilakukan oleh laksimal Viswanath mengakui kekalahan pertamanya disana dan mengungkapkan kekagumannya pada Amar yang mau membela wanita yang sangat ia cintai Namun saat laksimal mau dibawa ke penjara perasat menghabisinya di pekarangan pengadilan Tanpa diduga Amar yang ditemui oleh Viswanath malah ditelanjangi oleh Amar atas kejahatan yang telah dilakukan Arjun putranya Amar mengatakan kalau pelaku sebenarnya adalah Arjun Dan Viswanath mencoba melindunginya dan mencari kambing hitam yang jatuh pada dirinya Viswanath terdiam dan tertunduk malu Ia langsung meminta maaf atas semua kejahatan yang telah dilakukan oleh putranya itu Sambil menangis ia menanyakan keberadaan Arjun Tapi dengan mudahnya Amar mengatakan kalau Arjun telah mendapatkan hukuman sebanding dengan penderitaannya kelak Karena dirinya telah membuang alat kelamin Amar Amar sengaja menumbalkan seseorang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus ini dan film pun selesai